kemarin juga kayak gitu ini ini saya pakai pasir dan ini udah akarin selamat menikmati selamat menikmati yang bisa dipotong kayaknya ada yang ada yang mau dikasih atau ada yang trouble ini kenapa bujuk batang mas ini tapi biasa mas kayak gini kadang pengaruh itu pengaruh hujan itu bisa pengaruh juga ini pokoknya ciri cirinya kayak gini daunnya kelihatan kan gak seger ini langsung kita cabut biasanya ini kayak gini mas bujuk itu penyakitnya apa pak? itu namanya sejenis sepot merah atau apa pak? bujuk batang biasanya kayak gini penyakitnya tapi ya memang nanti dipotong terus ditanam kita potong kita bersihkan dulu mas kita cari yang nah ini bekasnya kayak gini ini kita potong kita bersihkan aja sampai batang bener-bener bersih baru nanti kita ditanam kita tanam ini kan tanpa akar kita pakai pasir biasanya mas nah masih ada ini tinggal dikit nah ini udah udah bersih nah ini kalau kayak gini nanti kita olesi kalau sini gak pakai fungisida mas? pakai angus pakai angus biasanya itu pak gemblok mohon izin ini kok ini pak gemblok kan udah beberapa tahun ngerawat kok sampai ada yang layu kayak gitu gak tahu pak ya kemarin pas sana disini kelewatan gak kelihatan terlalu kebanyakan yang ngurusin mungkin pak ya ini batangnya udah hampir 10 cm lebih terlalu becek terlalu becek sama pengaruh hujan ya Pak ya terlalu becek karena pengaruh hujan nah seperti itu ya diatasnya itu enggak ada plastiknya jadi wajar kalau nah itu ya tuh kita mau lihat proses pengobatan ya Pak ya diobati biar ngobatinya cuman ala kalau orang Jawa itu dulu belum ada obat ya sunat aja cuman obatnya apa Pak kalau sunat Pak langsung nambil Pak ini cuman nambil areng dikasih arah seperti itu ya cuman kita olesin gini saya cuman pakai gini kalau enggak tahu Angus yaitu langes dari kalau kita masak pakai tungku biasanya kan tuh ya eh pakai pantatnya pantatnya wajah itu kan ada itu item-itemnya itu namanya Angus hahaha itu langsung ditanam Pak pakai media pasir pakai pasir cuman pakai pasir seperti ini ya pasir-pasir murni ini pasir bangunan tapi ya kayak gini biasanya kadang gagal kadang enggak tapi ya biasa ini kemarin ini itu dari kemarin tapi itu belum muncul itu baru-baru penanaman pasir bangunan ya enggak berarti enggak pakai sejenis gabus gitu Pak saya enggak pernah pakai itu cuma pakai pasir bangunan itu sisa bangunan saya saring sambil yang anggap kok kok enggak sekalian pakai semen pak dicor nah kemarin juga kayak gitu ini bisa pakai pasir ini udah akarin nah ini pakai pasir full ya Pak ya udah kelihatan yang bawah ini pakai aneh jadi jadi dadakalnya tetep ada selah-selah ada bolongannya ya ini terus didobelis pakai ini cuman buat naruh ini cuma buat naruh kalau kayak gini kan jatuh ini besar pohonnya ini cuman buat aneh gini aja ntar pak muncin ini berapa bulan pak ini sekitar setengah bulan setengah ya itu sekitar satu bulan ya setengah bulan set sampai satu bulanan satu bulan akarnya udah akarnya udah gondrung ya ini seperti ini bukan hari ini itu dulu siap dipindah di pot ya Pak ini nanti kita pindah media kayak gini kalau akarnya udah siap udah udah siap Pak udah siap jual juga Pak gomblo masih banyak pertanyaan dan pertanyaan banyak banget Pak nah ini Pak tolong minta tolong ini kita nggak minta tolong ya Pak Pak gomblo ini kan esmeralda ini esmeralda daun empat plus ini emang ini biasa biasanya kayak gini Mas kalau apa setelah ini mandek mandek pupus ini kan macet pupu beberapa faktor ini kadang bunga ini ada ya ini bunga kalau buat indukan sab bunganya saya hilangin gini tapi ini ini kemarin kan enggak sempet ngilangi terus saya biarkan kok ini lain daunnya mengecil kayak gini biasanya ini kan seharusnya untuk pohon segeri ukuran normal kan daun tiga gede-gede ini udah beranak kan enggak wajar gitu harusnya kan numbuh ke atas ini kok malah ini biasanya ini Mas kalau mandek kak gini ya nanti langsung muncul anakan langsung jebal enakan kayak gini ini baru muncul dua ini enggak tahu bahwa masih ada penghanyi masih ada satu lagi yang sebelah sini mungkin masih ada ini berarti itu murni murni macet pucuk macet pucuk ya macet pucuk berbunga jadi pucuknya pupusnya enggak 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 jalan enggak jalan nanti menumbuhan akan enggak gini nanti biasanya ini mulai start dari kecil dulu kayak gini iya nanti ada daun lagi yang lebih besar lebih besar baru normal kayak yang lainnya normal kembali tapi udah kedorong sama anaknya nanti gedenya bisa bareng yuk hasilnya nanti bisa jadi rumpunnya jadi rumpun kayak gitu Mas biasanya kasih banyak macam-macam disini yuk bermacam-macam proses Hai kemarin di konten kemarin aja eh Hai motong cuman akar satu lagi cuma akar satu udah saya potong lagi gimana Pak bising potongan itu waktu pas kesini tuh ini termasuk ini 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 termasuk ini udah dipotong lagi kemarin baru semingguan yang lalu baru semingguan ini biasanya masih ada yang kentrak kita masuk kandang kedua guys wih pak koblo ini kok ada kembaran saya nih ini anu kotorannya yang kita kita manfaatkan untuk itu mas untuk pupuk tadi untuk pupuk jadi pupuknya ya udah beli ya Pak ini langsung dari proses ngambil kandang sendiri kirain ini juga buat ternak buat jual beli kambing Pak enggak cuman kita manfaatkan kotorannya aja nah jadi kalau udah 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 jadi baru kita pakai atau ini kan baru proses nih ini proses yang proses kayak gini ya Pak eh dipindah ke situ nanti kalau udah lembut udah bisa dipakai baru kita pakai tuh minimal berapa bulan Pak kalau kayak gini ya tengah tahun ya kitaran-kitaran itulah setengah tahun nanti udah bisa kita pakai Oh dari proses awal kayak gini ya ya Nah ini kandang yang kedua tadi yang menggunakan plastik ya Pak G mau coba maju Pak ini yang menggunakan plastik UP karena teman-teman apa Pak tadi Pak kemarin saya nyoba itu baru pertama kali saya coba enggak pakai UP ya enggak pakai wimpi itu medianya itu cepet-cepet bujuk cepet-cepet anu ini kayak gini cepet bujuk lagi kita anu terus sekarang saya pakai ini ini proses peremajaan lagi ini yang tanaman yang kemarin ini udah besar-besar kan udah mungkin pas itu tanggal berapa itu tahu tanggalannya 714 Agustus itu ini nanam pertama yang ini nanam pertama Pak 14 Agustus dari dua daun-dua daun satu daun kak gini ini selama berapa bulan sekarang dari Agustus sampai sekarang Agustus itu bulan 8-8 ya sekarang bulan bulan 4 bulan 4 berarti 6 bulan Pak kisaran ya kisaran itu lah nanam dua daun ini udah jadi induk-induk kayak gini nanam dua daun jadi berapa daun ini 1234 nah daun sembilan plus enam bulan penanaman 6 bulan pagi dari kayak gini proses ini baru dari proses kayak gini baru setengah bulanan ini penanaman setengah bulan dari daun dari daun dua dari cinggit-cinggit ini dari kayak gini Pak gini nah ini proses penanaman buat induk ini Pak gini buat induk ini lagi mencoba yang langsung langsung nah kemarin dah nyoba tapi kurang berubah lagi nah sebenarnya itu tetep enggak pakai plastik ya itu seperti itu ternyata kok untuk geron-geronan itu kurang bagus jadi ini dibikinin rumah-rumahan plastik lagi nih setiap ada plastiknya kalau kandang yang sini udah berapa bulan Pak udah berapa tahun setahun tahun ada pak setahunan setahunan itu ini ini sekan tanaman itu yang tanggal 14 tanggal 14 bulan 8G udah mana-mana oke ini udah panen sudah sambil lima anakannya ini dulu dari daun sama daun segitu daun 12 pak ini proses bikin induk langsung ground ya ini disambut dengan ikan juga ikan ini manfaatkan airnya ini manfaat air hujan dan saya tampung sini Oh jadi ini air hujan Pak enggak air hujan ini ini buat nanti kalau pasang ini kita bisa buat nirama buat nirama berarti sini banyak multifungsi ya air gratis terus itu pupuk gratis cuman sekamnya yang beli cuman sekamnya Pak sekam saya beli ini kan airnya bisa dipakai untuk nyiram kalau pasang ini oh penyiramannya ini gini loh manual ya ini cuma pakai gayung terus dilubangin nah kayak gini jadi serba ya kita cari yang se-minimal mungkin tapi hasilnya enggak minim Pak ini wajan ya lumayan hasilnya bikin geleng-geleng kepala ini Pak untuk kalau yang untuk ground ground kayak gini Pak penyiraman berapa kali Pak seminggu di bawah plastik sini tergantung cuaca mas kalau cuacanya panas banget itu ya dua hari sekali kalau panas dua hari sekali enggak terlalu panas ya kadang empat hari lima hari baru saya siram ya tapi kalau tanaman baru itu saya tiap 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 dua hari sekali itu pasti saya siram kalau yang masih baru-baru kayak gini kalau yang udah jalan nggak gitu paling ya ketiga sampai empat hari baru saya siram semuanya nih proses hidupnya ini juga markas anturium ya guys ya ini masih punya nyamak gomblo juga kita lihat kandang ketiga ya 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 Pak mohon diangkat Pak Nah dengan media ala Pak Gomblo itu dengan tiga varian ya Pak ya Sekam sama pupuk kandang sama daun bambu Daun bambu yang udah hancur itu Yang udah lapuk ya Pak ya Ini hasilnya kayak gini ya Jadi satu induk itu anaknya 19 Kebetulan ini muncul 19 Kebetulan ini Kebetulan muncul 19 Yang udah dipotong tadi Kemarin atau tadi Pak? Kemarin saya potong tiga Ini tinggal 16 Ini bukan rekayasa atau Gawi-gawi Kita hitung lagi Pak Ini dari daun yang dua ini ya Satu, dua, tiga, empat, lima Lima, enam, tujuh Sampai sini ya Diputer Delapan, sembilan, sepuluh, sebelas Dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas Sampai sini Pak Tujuh belas malahan Pak Oh iya kelewat satu tadi Wah kelewat satu Berarti beranak Berapa Pak? Dua puluh Dua puluh Buat terbiasa Untuk atasnya Masih sama ya Jadi kita Dipikin konten kemarin itu Nggak buat-buat Masih sama Itu di atas Ya, kemarin pakai yang paranet Kalau bukan dia hujanan Ya pada Kontrol naik ini Pak? Romantik 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya